Apa yang menjadi alasan Allah mencintai mu'min yang kuat, kuat juga secara finansialnya, kuat secara apanya? Finan, finansial, kekuatan umat islam itu hari ini bisa terbukti dan terlihatimu, pada saat MUI kita menyuruhkan boikot, fatwa tentang pemboikotan produk yang berafiliasi kepada Yahudi Israel, maka hari ini saham mereka turun, coba. Ya, di sisi lain apa? Pada saat ibu biasa pakai A, produk A, kemudian ibu harus tetap memakai produk yang berkaitan dengan kemaslahan hari-hari. Ibu mencari substitusinya, ya kan? Mencari gantinya apa itu? Ramailah produk UMKM kita. Jadi pasti ada manfaatnya di balik fatwa para ulama itu. Pada saat kita lihat mereka turun bebas dan hari ini sale besar-besaran, promo besar-besaran, diskon besar-besaran, ternyata yang memperkuat mereka selama ini adalah apa? Kekuatan finansial umat ini. Umat ini punya kekuatan finansial, cuma baru sebatas memperkaya atau mengkayakan orang lain. Ya kan? Umat ini baru sebatas memperkaya orang lain. Buktinya apa? Buktinya hari ini tatkala kita lihat seruan fatwa, boykot untuk semua produk-produk yang terafiliasi kepada Yahudi, kepada Zionis, dan itu ajakan. Bukan cuma MUI kita di Indonesia, bahkan beberapa negara di dunia ini menyerukan pemboykotan, terdampak luas, terdampak kuat kepada mereka. Coba lihat. Maka dari kajian kita tentang mereka yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang kuat secara finansial. Coba tebak-tebakan. Dari lima rukun Islam kita, sebutkan yang tidak pakai modal dana yang mana? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Cuma syahadat saja yang tidak pakai modal finansial. Salat pakai enggak? Salat kenapa pakai? Karena harus menutup aurat. Aurat ditutup dengan mukenah. Aurat ditutup dengan hijab. Beli hijabnya pakai? Wakullusyein. Ikuti saya. Wakullusyein. Belum kompak. Wakullusyein. Bilfulusi mulus. Segala sesuatu dengan fulus menjadi? Mulus. Muka kurang mulus. Jadi? Ia kan. Ia kan? Hari ini insya Allah, saya bilang sesama laki-laki ini, untuk para jomelower saya katakan begini, setiap kali saya isi kajian tentang peranikah. Jangan pernah takut Anda tidak dapat jodoh. Kenapa Ustaz? Kalau Anda tidak bisa menjadi pribadi yang, apa namanya, tampan. Kalau Anda tidak bisa menjadi pribadi yang tampan, jadilah pribadi yang mapan. Insya Allah termaafkan. Yang penting kaedahnya, Wakullusyein. Ibu-ibu kalau kayak gini seger banget. Baik. Saya katakan sekali lagi, kuat secara finansial. Dahulu ada sosok Abu Bakar As-Siddiq, ada Uthman ibn Affan, ada Abdul Rahman ibn Auf, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Khadijah bintu Khuailid, ada sejumlah nama para saudagar lainnya. Termasuk diantaranya adalah, Sumamah bin Uthal. Kalau seandainya kita kuat secara finansial, ibu, aksi pemboikotan itu justru memberikan sebuah pelajaran yang kuat kepada mereka. Jangan main-main dengan kekuatan umat ini. Betul kan? Jangan pernah main-main dengan kekuatan umat ini. Itu kalau kita kuat. Makanya dikatakan oleh para sejarawan tentang Sumamah bin Uthal, waktu beliau memboikot dengan kata-kata yang sangat fenomenal kepada kaum kufar Quraysh di Makkah. Apa kata beliau? Wallahi la yaktikum habbat himtatin hatta ya'zan ya Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak akan memasok pasokan gandum kepada kalian, kecuali Rasul SAW memberikan aku izin. Tidak. Kalimatnya jelas sekali. Kata beliau, Wallahi la yaktikum habbat himtatin hatta ya'zan ya Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak akan pernah sampai kepada kalian satu butir gandum pun. Aku tidak akan pernah memasok pasokan gandum kepada kalian, sampai Rasul SAW memberikan aku izin untuk bisa dan melanjutkan pemasokan ini kepada kalian. InsyaAllah. Jelas sekali ya. Itu orang kaya. Maka kalau mu'min kuat, gak dianggap sepele. Belum lama tentang perhelatan sepak bola piala dunia di Qatar. Betul kan? Pada saat Qatar memberikan sebuah aturan, tidak boleh ada LGBT. Tidak ada kumpul. Kumpul apa? Tidak ada kumpul manusia bejat. Kebo. Kasian kebo di salah. Tidak boleh ada kampanye miras. Tidak boleh ada kampanye miras. Tidak boleh ini dan itu. Semua harus tunduk patuh taat kepada aturan kami. kami tidak mau mengorbankan agama kami demi perhelatan satu bulan saja. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang berani. Karena apa? Karena Qatar punya waktu. Ini punya apa? Qatar punya banyak waktu. Kan orang barat time is? Qatar punya banyak waktu. Betul kan? Qatar punya banyak apa? Waktu. Punya banyak uang. Sehingga tidak berani berbuat macam-macam. Maka itulah kemudian Al-Mu'minul Qawi khairun wahabdu indallah minal mu'minin ta'ib. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mu'min yang lebih baik. Kenapa? Jelas sudah terjawab. Karena inilah kita faham. Tak kalah kuat seorang muslim secara finansial. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Ibu doanya bagaimana? Coba. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal Wa a'udzubika minal ajzi wal Wa a'udzubika minal jubni wal Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir InsyaAllah Hafal bukan karena banyak hutang kan? Enggak. Justru doa ini agar terhindar dari hutang. Iya kan? Orang kalau sudah berhutang Di bawah bayang-bayang seseorang. Betul enggak ibu? Malamnya gelisah. Paginya terhina. Itu kalau orang tukang hutang. Di sini enggak ada insyaAllah. Di sini enggak ada insyaAllah. Amin. Jilbab sudah lunas? Kes dong ya. Al-Falah ini kes semua. Orang yang berhutang itu malamnya penuh dengan kegelisahan ibu. Besok paginya apa? Penuh dengan kehinaan. Ya Allah. Itulah enggak enaknya orang berhutang. Bahkan yang Rasulullah ajarkan kita agar tidak di bawah pengaruh Dan bayang-bayang seseorang Wa'a'udzubika min ghalabatiddain Wa'kahrirrijal Ya Allah aku berlindung kepadamu dari belitan hutang Dan intervensi dan bayang-bayang seseorang. Ibu tahu kisah Perang Badar enggak? Tahu. Coba ada yang tahu enggak? Yang tahu boleh ngasih tahu yang enggak tahu. Dalam Perang Badar ibu Salah satu dari Pasukan Abu Jahal adalah Pamannya Umar Ibn Al-Khattab Umar ada di barisan Rasulullah Pamannya di barisan Abu Jahal Kenapa dia disuruh keluar melawan Pasukan Rasulullah SAW Karena pamannya Umar berhutang kepada Abu Lahab Abu Lahab bilang Kamu aja disana yang menjadi wakil saya Wakilin saya berperang Kok saya? Ya kan kamu punya hutang sama saya Oh iya iya Berangkat Akhirnya apa? Berangkat dan tidak kembali kecuali nama Itu enggak enaknya orang yang berhutang Betul kan?